Intro Dalam aksi donor darah ini, Fall Point Bali Kuta bekerja sama dengan Bali Hotel Associated dan PMI Bali. Kegiatan sosial ini tidak hanya terbuka untuk karyawan hotel, tetapi juga bagi para tamu, masyarakat umum, dan kalangan awak media. Fall Point by Seraton Bali Kuta selalu punya semangat untuk berbagi dengan sesama, mengingat kebutuhan kantong darah cukup tinggi. Kendati Bali masuk dalam status PPKM level 2, namun dalam kegiatan sosial ini, Fall Point Kuta Bali menerapkan protokol kesehatan yang ketat bagi pendonor dan petugas PMI. Kegiatan hari ini kita bekerja sama dengan BHA, yaitu Bali Hotel Association, di mana kita berkolaborasi juga dengan PMI atau Palang Merah Indonesia. Nah kegiatan hari ini itu adalah donor darah yang memang rutin sekali kita laksanakan, dan sebagai bagian dari komitmen Merit International, jadi Fall Point Basi Raton ini termasuk dari Merit International, adalah salah satu pilar kita di mana we serve our world, dan ini adalah bukti nyata bahwa memang we serve our world, community juga, dan kegiatan ini rutin sekali kita laksanakan setiap 3 bulan sekali. Dalam aksi donor darah kali ini berhasil terkumpul 30 kantong darah, terdiri dari 15 kantong golongan darah O, 10 kantong golongan darah B, 4 kantong golongan darah A, dan 1 kantong golongan darah AB. Franklin Kocek merasa bersyukur aksi donor darah ini bisa kembali terlaksana. Sebelumnya, Four Points Kota Bali rutin menggelar donor darah setiap 3 bulan, namun karena pandemi dan status PPKM Bali masih tinggi, maka aksi sosial ini tertunda 1 tahun lebih. Di sisi lain, Franklin optimis pariwisata Bali akan bangkit kembali setelah pemerintah membuka kembali penerbangan internasional ke Bali. Ia juga berharap hal itu akan menggeliatkan kembali perekonomian di Bali. Sebagai destinasi pariwisata yang sudah mendunia dan bisa kembali lagi, tentunya ini tidak bisa segampang itu saja. Dan again, it's not about the quantity, tapi quality yang kita inginkan ada di Bali. So, saya yakin sekali dengan pariwisata dibuka tanggal 14 Oktober kemarin, akan membawa dampak yang sangat positif. Dan kembali lagi untuk menjual satu destinasi, it takes progress, it takes time, it takes commitment from everyone, dari semua stakeholder. Jadi, tentunya kita sebagai bagian daripada stakeholder tersebut, sudah siap dong untuk Bali biar bisa bangkit lagi. Dari Kabupaten Badung, Tim Nirwana TV melaporkan.